Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Keseluruhan yang koheren akan segera menjadi kenyataan. Bila sudah siap, siapapun bisa meluncurkan pesawat tak berawak $2.000. Atau bahkan pesawat jarak jauh $600 dan membuat peta. Tambahkan koordinat GPS dan Anda dapat menjelajahi gambar Anda sendiri seperti cara Anda menjelajahi Google Maps sekarang juga. Ini memiliki sejumlah kegunaan praktis dari petani yang ingin memantau hasil panen mereka. Kepada manajer konstruksi yang menginginkan ikhtisar tentang kemajuan mereka, tetapi juga hanya keren. Saya duduk dengan Tudor Thomas, CTO Drones Madoizi untuk membicarakan software ini. Tonton wawancara setengah jam yang lengkap di channel YouTube Teknopilia Podcast yang berjudul Makasov interviewee Tudor Thomas, CTO of Drones Madoizi. Kami telah berurusan dengan berbagai bentuk pencitraan udara. Mulai dari platform militer hingga pemetaan komersial. Yang akan berlangsung 15 tahun sekarang, katanya. Sebelum menjelaskan perangkat lunak terbaru mereka, Maps Madoizi, yang ingin dilakukan. Peta Madoizi, menurut Thomas, adalah perangkat lunak yang menjahit gambar bersama. Tidak peduli dengan lokasi GPS yang tepat, membuat prosesnya tergolong sederhana. Umumnya salah satu masalah terbesar dengan membuat citra penjelajahan adalah sinkronisasi di mana gambar diambil, seperti yang diukur dengan GPS, dibandingkan dengan gambar yang diambil di lapangan. Alternatifnya, meninggalkan pendefinisian koordinat GPS sampai setelah foto dikompilasi. Maka semua yang perlu Anda fokuskan adalah jahitan gambar bersama. Kami melakukan ini berdasarkan gambar. Anda mengambil semua gambar Anda memasukkannya ke dalam. Anda tidak perlu memiliki data GPS sama sekali. Jika Anda senang dengan foto saja, bagus. Jika Anda ingin koordinat GPS, Anda bisa menambahkannya setelah kejadian. Anda pergi dengan GPS, Anda menemukan batu, dan tandai ke koordinat tertentu. Kemudian Anda bisa masuk ke gambar, menemukan batu itu, dan memetakan koordinatnya. Jadi Anda akan memiliki citra berkualitas tinggi tanpa memerlukan peta dasar berkualitas tinggi. Ini adalah alternatif yang terjangkau untuk metode tradisional. Yang melacak data GPS saat mengambil foto. Hasilnya, penggabungan gambar yang dibutuhkan untuk memetakan biaya pertanian kecil hanya. Beberapa dolar pengguna memiliki gambar saat proses selesai. Namun mereka juga memiliki opsi untuk membaginya. Situs kami akan memiliki galeri, di mana Anda dapat berbagi hal-hal yang telah Anda buat. Itu akan di luar sana di depan umum. Tapi kami sensitif untuk memiliki data orang tetap pribadi jika mereka menginginkannya bersifat. Pribadi, tapi kami mempermudah orang memasukkan datanya ke sana jika mereka tidak ingin menjadikannya pribadi. Apa yang akan Anda gunakan untuk membeli? Keuntungan utama dari ini, katakanlah Google Maps, adalah Anda dapat mengontrol kapan gambar diambil. Thomas menguraikan bagaimana perangkat lunaknya bisa berguna untuk berbagai profesi. Dimulai dengan konstruksi. Ambil peta sehari sebelum konstruksi dimulai. Dan kemudian setiap minggu selama masa konstruksi. Ini berubah menjadi klip video peta kemajuan dari apa yang telah mereka bangun. Peralatan apa yang ada di mana selama masa berapa. Anda bisa melihat para manajer proyek jarak jauh. Melihat apa yang sedang dilakukan orang-orang ini. Kasus penggunaan lainnya. Bertani Sebuah peternakan kentang di Inggris mengambil satu gambar pada awal Juni. Anda dapat memperbesar dan hampir melihat daun di setiap tanaman. Sebulan setengah kemudian, tanaman yang sama perses sekarang memiliki kaki yang lebar. Anda dapat melakukan ini untuk melacak pertumbuhan, untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Dan untuk dapat memperkirakan hasil dan hal-hal seperti itu berdasarkan cakupan lahan. Atau, jika Anda mencoba menjual properti. Anda bisa mengendalikan kapan gambar diambil untuk memamerkan tanah itu sebaik mungkin. Seorang agen real estate bisa, jika ada peta lama di Google Maps yang menunjukkan rumah di musim. Dingin dan tidak terlihat seperti tempat yang menarik. Inilah yang terjadi dengan rumah ibu. Saya, ini terlihat seperti tundra arktik. Anda bisa ambil peta up to date. Ambillah di musim panas, jadi semuanya bagus dan hijau dan terlihat bagus. Drones termurah untuk bekerja. Oke, katakan Anda ingin memulai berapa biaya peralatannya. Anda mungkin bisa lolos dengan itu seharga 600 dolar. Tapi memilikinya secara otomatis, agar tidak dikendalikan dengan jarak jauh, sedikit lebih. Banyak, Thomas menjelaskan, kami menjual kit seharga 2000 dolar-dolar. Ini bukan sejumlah kecil uang, tentu saja, tapi rendah menurut standar historis. Dan ada drone terjangkau lainnya di luar sana.